Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah aksi nyata modul 1.4 oleh saya, Didi Sri Utomo, Salon Guru Penggerak Angkatan 7, Bandar Lampu Dengan judul kegiatan Diseminasi Budaya Positif di Sekolah Pada aksi nyata ini, kami diminta untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di tahap koneksi antarmateri Dan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan kepada rekan-rekan Setelah pelaksanaan pengimplantasian dari konsep inti dalam modul budaya positif ini Kami kemudian menyusun rencana tentang pembagian pemahaman dan pengalaman dalam penerapan kepada rekan-rekan dengan tahap sebagai berikut Yang pertama, kami meminta izin dan bertunjuk rencana pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekolah Kedua, menyusun rencana kegiatan Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan Demikian, inilah aksi nyata modul 1.4 oleh saya, Didi Sri Utomo, JKP Angkatan 7, Bandar Lampu Godi Goji Boji Bukk'i bapak-ibu," aksi ayat kekejaman bahwa demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Yang terhormat Bapak Kepala S.F.K. Negeri Dua Bandar Lampung Bapak Kepala S.F.K. Negeri Dua Bandar Lampung Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru S.F.K. Negeri Dua Bandar Lampung Yang pada kesempatan ini berkenan hadir untuk acara diseminasi Puji syukur, marilah kita panjangkan kehadiran Allah S.F.W. Karena pada kesempatan ini telah memanugerahkan kesehatan Untuk kita dapat hadir pada acara diseminasi budaya positif Calon Guru Pengerat Akhatan Ketujuh Oleh Bapak Divi Sri Utomo MPDDR dari S.F.K. Negeri Dua Bandar Lampung Dengan tema, bergerak, bersinergi, membangun budaya positif di sekolah Kamis 2 Februari 2023 Salam dan salam, tak lupa, marilah kita saja alungkan kepada judulnya kita Nabi Besar Muhammad S.F.W. Salam yang kita nantikan syafatnya di Yom 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 Nanti Amin, amin, ya Rabbul Alhamdulillah Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini Yaitu, yang pertama yaitu adalah pembukaan Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Yang ketiga, pemaparan diseminasi Dan yang terakhir adalah penutup Baik Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita buka acara ini Untuk kelancarannya dengan mengucaplah puas basmala Bismillahirrahmanirrahim Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan Oleh Bapak Kepala S.F.G. Negeri Dua Bandar Lampung Bapak Muhammad Dini Hancur Kepada Bapak, disilahkan Terima kasih Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera, tabikun Bapak Ibu dulu, warna khusus Ini pengantinnya pagi ini Pak Didik di Gamping Ibu, Ina Yang saya rumah desa bagatkan Kawan-kawan Pak Baudi, Pak Guru Ada Pak Kanyu KAP, Pak Mak Yang tak lagi berat Pelatihan lagi ke Bandung Selamat Saya senang begitu Pak Angus Ada Mas Oji Ada Mbak Mbak Nis Dan kawan-kawan dari KAP Ada Mas Wahyu Ada Mas Juli Iya Tanana ya Tanana TAP ya Dan seluruhnya Yang kita setelah kata-kata satu Alhamdulillah Amin Kita panjangkan Khusus Syukur Dan Rp. S.W.T. Pada suhabi hari ini Kita masih diberikan Nekmati S.W.T. Semoga Rasa syukur Yang kita panjangkan Akan menambah Nekmat Nekmat setiap lain Oleh Khusus Dallahu Pada kata-kata Mas S.W.T. Salam Semoga Senang-senang S.W.T. Cera Pada Nekmati S.W.T. 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 Amin Ya S.W.T. Amin Bapak 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 S.W.T. S.W.T. Pertama Kami Aturkan Terima kasih Atas Keselantara Degiatani Kepada Tim S.W.T. 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 Liaran Hari ini Melaksanakan Presentasi Praktek Baik Tentang Budaya Positif Tentang Budaya Positif Yang Akan Dilakukan Baik Sekarang Dan Yang Datang Kemudian Kami Langgar Hal-hal Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Sekolah KD Sekolah Yang Sangat Baik Saya Bukan Basa Basi Dari Sisi Lokasi Dari Sisi Sarana Dari Sisi SDM Semuanya Tasegila Bapak Bukus Sepan Ini Saya Sampai Selamat Berdada Bu Ibu 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 Ina Bahwa Hari ini Bapak Kepresentasikan Tentang Praktek Baik Budaya Positif Budaya Positif Yang Harus Selalu Dibang Dikembangkan Untuk Melaksan Proses Pembelajaran Budaya Positif Ini Budaya Itu kan Sesuatu Yang Selama Ini Sudah Kita Kerjakan Sesuatu Sudah Kita Yakini Kebenarannya Jadi Ini Semuanya Kan Bukus Jadi Anak Bapak Ibu Buru Dan Mas Didi Ini Tugas Kita Semuanya Bagaimana Kembali Mengarahkan Budaya Budaya Positif Itu Menjadi Budaya Yang Merasuk Jiwa Anak Anak Sehingga Taat Kepada Orang Tua Jujur Pada Orang Tua Saya Tisih Banyak Anak Itu Yang Orang Tuanya Bohong Ya Satu Contoh Waktu Masuk Pelajaran Baru Ada Anak Yang Nyari Pak Anak Saya Kemana Dua Hari Pada Kurang Loh Kok Yang Ponyana Si Itu Nanya Saya Kasanya Kan Gitu Rupanya Alasannya Itu Kerja Kok Baru Sehari Udah Kerja Kok Webar Budak Bunya Rupanya Ditangkuk Disurungin Api Polsek Tanjung Baru Eh Kemilik Nah Itu Kan Bohong Jadi Anak Anak Inilah Kenyataan Jadi Bukan Salah Kalian Salah Mungkin Gak Kita Semua Orang Tuanya Yang Mungkin Ada Yang AB Mungkin Gurunya Juga Perlu Ditinggalkan Lagi Tetapi Faktor Sosial Ini Yang Harus Kita Kendalikan Sebetulnya Semuanya Itu Bisa Dari Faktor Kuat Kita Bilang Sekolah Kita Sudah Sangat Keras Saya Beberapa Waktu Lalu Ke Haltu Penila Itu Saya Malu Bapak Saya Malu Anak Rombol Rokok Sapa Munilah Itu Sudah Mungkin Tujuh Ngumpul Disitu Sudah Berbusa Busa Enggak Kita Enggak Saya Berhenti Disitu Cua Tanya Kan Saya Sakit Hati Kok Anak Seperti Itu Ya Siap Bukan Kepala Sekolah Bukan Maaf Bukan Kepala Sekolah Polis Maker Di Sekolah Ini Kepala Sekolah Siapa Kalau Nah Akhirnya Saya Aktifkan Lati Tim Monitor Setiap Sore Dikawal Karena Manusia Masyarakat Anak SMK 2 Rokok Rokok Udah Kayak Bapak Bapak Ibu Terima Kasih Semua Harus Open Di Bapak Ibu Di Kelas Juga Open Harus Berduli Anak Yang Tidak Seragam Kalau Perlu Silahkan Rahsia Kalau Yang Cewek Itu Problem Atau Perlu Kita Terima Cewek Semua Bapak Yang Laki Silahkan Jangan Rahsia Sekali Kali Gak Apa Kita Inzinkan Rahsia Anak Yang Kira Kira Aneh Aneh Kita Nyambung Ini Lisah Silahkan Saya Dukung Mbak Rina Jadi Terima Kasih Dengan Kesempatan Ini Saya Banyak Cerita Bagaimana Kita Masa Bajar Kita Kemudian Saya Capa Selamat Semoga Sukses Dengan Mengucap Bismillah Rana Rahim Kegiarkan Ini Buka Bersama Terima Kasih Bapak Kepala SMK Negeri Bapak Bapak Muhammad Hidih Hanjito Atas Samputan Dan Juga Atas Kisah Inspiratifnya Yang Tadi Sempat Membuat Saya Terharu Dan Seperti Berharian Andekan Kisah Masa Lalu Bapak Terjadi Lagi Di Masa Kisah Insya Allah Ya Mbak Anda Semua Berhasil Dari Mimpi Amin Baik Bapak Ibu Kini Tiba Saat Acara Ini Kita Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Pekeran Angkatan Ketujuh Bapak Diki Sri Utomo MPDGR Kepada Bapak Silahkan Bajin Saya Berdiri Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabibun Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Edi Haji Tom Yang Hormati Bapak Kepala Produk Learning Audio Video Yang Hormati Bapak Kepala Produk Teknik Mesin Yang Sekaligus Yang Mempunyai Peruangan Ini Terima kasih Atas Peminjaman Peruangannya Serta Bapak Ibu Guru Hadirin Sekalian Puji Syukur Dengan Allah Subhanallah Kita Semua Berkumpul Di Tempat Ini Dalam Acara Diseminasi Budaya Positif Oleh Saya Dijit Selutomo CKP Angkatan 7 Bandar Lampung Baik Baik Ibu Kanalah Ibu Ijin Saya Mulai Dengan Sebuah Pantem Dari Bungu Ke Pasar Tunggu Beli Salak Dan Baju Hari Ini Hari Yang Kutunggu Bisa Tertemu Dengan Bapak Dan Ibu Ada Satu Lagi Bungkuslah Ikan Dengan Kertas Lalu Ditaruh Di Atas Talas Jika Pendidikan Berkualitas Pasti Jadi Bangsa Yang Berkelas Semoga Harapan Bapak Kepala Sekolah Tadi Tercapai Meja Taman Harus Di Vernis Yang Duduk Memakin Tapis Pendidikan Akan Berbuah Manis Jika Kita Bersikap Optimis Gitu Ya Baik Bapak Ibu Saya Adalah Angkatan Tujuh Di Bandar Lampung Bersama Ibu Rina Sama Terus Kemudian Ada Ibu Mutiara Dan Angkatan Kedua Di Esen Kedua Bandar Lampung Untuk Yang Angkatan Pertama Alhamdulillah Bapak Akmal Sudah Selesai Dan Kemudian Statusnya Sudah Dipe Sudah Dipe Sudah Sudah Cgp Lagi Kami Masih Cgp Jadi Untuk Bapak Ibu Semua Saya Berharap Untuk Kalau Bisa Semuanya Ikut Guru Pengerat Kenapa Jadi Bapak Ibu Ini Salah Satu Pembelajaran Yang Saya Dapatkan Ketika Ketika Bergerak Yang Kemudian Secara Tidak Langsung Ternyata Hati Saya Bener-bener Tergerak Terus Kemudian Oh Ternyata Guru Bergerak Bagus Jadi Bapak Ibu Di Salah Satu Tugas Ada Namanya Usia Usia Nah Disana Itu Kami Diminta Untuk Menuliskan Usia Sekolah Nah Itu Antara Kita Paut Sampai Kemudian Sekolah Kira-kira Usia 18 Tahun Nah Kita Disana Diminta Untuk Menuliskan Hal yang Positif Dan Negatif Apa Yang Terjadi Ketika Kita Merasa Sekolah Dan Ternyata Saya Ingat Betul Ketika Saya Peristiwa Muzik Misalnya Saya Mendapatkan Ranking Atau Apa Nah Ketikannya Ternyata Bener Bapak Ibu Meskipun Kita Sudah Usia Sekarang Mungkin 30 40 Tahun Kita Masih Ingan Apa Yang Kemudian Disampaikan Oleh Bumbu Kita Bahkan Miming Muka Ketika Saya Dimana Yang Bisa Bisa Masih Teringat Dan Terniat Merupanya Efeknya Ada Bahkan Setelah Kita Tidak Bersuklah Lata Ya Kalau Misalnya Bisa Dimaknai Yang Positif Oleh Anak Tentu Saja Bisa Jadi Pejut Tapi Ternyata Ketika Itu Tidak Dimana Yang Positif Bisa Jadi Itu Akan Menjadi Trauma Bagi Anak Sampai Kemudian Kita Usia Yang Sudah Tidak Sekolah Kali Nah Disitilah Kita Belajar Nah Bapak 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 Saat Ini Kami Binta Untuk Menyampaikan Modul 1.4 Yaitu Budaya Positif Nah Sebelumnya Kami Di CPP Belajar Yang Pertama Filosofi Gajar Di Wartoro Di Sini Kita Diajarkan Atau Di Berita Atau Kita Berdiskusi Tentang Sebenarnya Budi itu Apa sih tugasnya Bagaimana Pembelajaran Yang seharusnya Degangkan Ternyata Kita Sebagai Budi itu Bukan Apa yang Kita Dikirkan Tentang Apa yang Dibutuhkan Oleh Siswa Siswa Itu Sudah Mempunyai Kodrat Alam Dan Kodrat Zaman Jadi Kodrat Alam Itu Bagaimana Tuhan Menciptakan Keistimewaan Terhadap Sifat Sifat Tanah Itu Jadi Ada yang Mungkin ada yang lebih sabar Ada yang dia Pinter di matematikanya Ada yang pinter Pinter di positif Di Kejujungannya Dan sebagainya Nah Kemudian Juga ada yang negatifnya Terus Itu Kodrat Alam Itu Tidak sudah Tidak bisa dibentuk Nah Itu Yang kemudian Perlu kita Kebalkan Sifat Sifat Baik Kita Kebalkan Sifat Sifat Berbukannya Kita Samarkan Kita Bilangkan Termasuk Kodrat Zaman Jadi Ada Kodrat Zaman Kodrat Zaman Itu Lingkungan Yang Membentuknya Ingat Kita Itu Kita Akan Menjadi Lebih mudah Untuk Misalnya Soleh Atau Bersifat Baik Ketika Lingkungan Kita Soleh Tapi Ketika Misalnya Kita Hidup Mungkin Yang Buru Atau Kriminal Mungkin Kita Lebih mudah Bercikat Kriminal Untuk Itu Bagaimana Kemudian Kita Bersal Di Lingkungan Sekolah Itu Mencikat Buda Musbib Supaya Supaya Hal-hal Yang Dikkatkan Dari Bawa Dari Main Sebisa Mungkin Kita Mengperahalkan Terus Kemudian Nilai Perang Grupenggerak Yang Salah Satunya Seperti Hari Ini Yaitu Saling Berbagi Terus Kemudian Visi Grupenggerak Bagaimana Kemudian Kita Menyusun Visi Supaya Kami Bisa Berbuat Bertindak Untuk Kemudian Memajukan Pendidikan Di Indonesia Dan Yang Terakhir Adalah Budaya Positif Budaya Positif Itulah Yang Kemudian Diterapkan Di Lingkungan Kelas Yang Saat Ini Saya Mengajar Terus Kemudian Dari Hasil Penerapan Budaya Positif Itulah Kita Akan Coba Berbagi Dengan Bapak Ibu Disini Kita Disebenasikan Supaya Oh Ternyata Ini Penting Atau Ini Perlu Kita Sebagai Seorang Yang Nah Konsep Inti Budaya Positif Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Ada Disimin Positif Milian Nilai Kebajikan Perubahan 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 Kebajikan Motivasi Perlaku Manusia Posisi Kontrol Yang Inland Kesempatan Kelas Dan Siti Gara Institusi Di Dua Hal Ini Bapak Ibu Kita Akan Diberingkan Cara Bagaimana Menghadapi Kasus Siswa Rupanya Ketika Misalnya Kita Menemukan Siswa Yang Abak Badal Dan Disinilah Rupanya Kita Akan Diberikan Cara Dan Nanti Di Belakang Masya Allah Akan Ada Caranya Ini Ada Sebuah Permainan Bapak Ibu Permainannya Yaitu Coba Buka Jadi Kita Hari Ini Akan Berpasangan Jadi Berpasangan Dua-dua Bu Ini Dengan Budian Dan Berpasangan Sambah Budian Dan Sebagainya Termasuk Bu Inis Tengah Bagus Si Tengah Pas Mudah Jadi Pas Nanti Bergeran Bagaimana Ya Siapa Tahu Amin Ya Bagaimana Bagaimana Jadi Coba Buka Yang Satu Yang Siapapun Boleh Berperan Itu Pemeran A Pemeran A Itu Saya Berikan Segegas Dan Berliar Ya Saya Kasihkan Ke Yang Pemain A Misalnya Bumi D Itu Jadi Orang A Sebelahnya Itu Adalah Sebagai Orang Yang Akan Mengambil Jadi Silahkan Yang A Itu Mempertahankan Sampai Sebisa Puking Tidak Dilepaskan Belar Beliar Mas Lentas Logar B Itu Adalah Yang Berusaha Boleh Mempercuk Boleh Menghati Boleh Mengintimidasi Boleh Memarangi Boleh Menggoda Boleh Menelitik Bahkan Menawari Uang Untuk Dapat Membuka Jadi Boleh Apa saja Nah Kalau jadi Boleh Boleh Bapak 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 Coba Sekarang Kita Berikan Saya Berikan Waktu Satu Benit Yang Tadi Silahkan Bu Ini Digembal Kepangan Kemalanya Nah Yang Sebelahnya Cora Membuka Bukan Selam Boleh Dicokal Boleh Dibujuk Boleh Dirayu Bapak Bapak Bisa Membuka Misalnya Kita Sebagai Tidak Bisa Meminta Membuka Tanpa Si Orang Yang Kemudian Jadi Tidak Bersedia Untuk Membukanya Begitu Juga Siswa Kalau Dia Berubah Kalau Emang Enggak Berubah Ya Berubah Sebentar Saja Selebihnya Ya Dia Di Belakang Kita Dia Sudah Seenaknya Mereka Mereka Seolah Di Belakang Kita Tidak Nah Itulah Penting Kita Memberikan Pembelajaran Bermakna Memotivasi Motivasi Intriksi Yang Impul Dari Dari Siswa Supaya Siswa Bisa Melaksanakan Atau Punya Kesadaran Dini Tentang Nilai Nilai Kembaikan Yang Kemudian Akan Bermanfaat Di Pasar Dekan Nah Ini Selama Ini Kita Punya Mitos Bapak Ibu Seperti Sekurang Yang Pertama Adalah Ilusi Guru Mengontrol Murid Jadi Seolah Kita Ini Seperti Tiga Siswa Yang Ikut Di Sekarang Ini Saya Tadi Tidak Meminta Untuk Duit Datang Tapi Karena Saya Punya Kedekatan Setiap Hari Kemudian Saya Bersosialisasi Tanpa Saya Minta Dia Datang Kesini Mau Membarat Itulah Gabaran Dari Membuka Tutup Nanti Ada Istilah Lain Ketika Sebenarnya Tidak Pasar Tapi Bagus Juga Jadi Jangan Pertama Minta Lahirnya Karena Tidak Pernah Mendapatkan Hatinya Tapi Mintalah Ambil Hatinya Pastikan Akan Diberikan Lahirnya Seperti Jadi Kalau Kita Sudah Mendapatkan Hatinya Seolah Kita Bisa Mempunyai Kendali Terhadap Kendali Yang Positif Terhadap Siswa Tersebut Jadi Kita Tidak Bisa Memangkul Siswa Yang kedua Ilusi Bahwa Kretik Dan Membuat Orang Rasa Bersalah Dapat Memuatkan Karakter Kamu Ini Datang Pakai Pelawai Terus Terus Tidak 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 Dan Itu Hanya Menambah Rasa Bersalah Sejahtera Hingga Siswa Itu Terus Sudah Ilusi Bahwa Semua Kekuatan Positif Efektif Dan Bermanfaat Nah Kamu Yang Rajim Dan Sebagainya Itu Bersifat Sementara Ternyata Kenapa Karena Di belakang Kita Misalnya Nah Kamu Yang Rajim Kerjai Tugasmu Mungkin Di depan Kita Dia Nggak Mengerjai Mengerjai Tapi Selepas Itu Ya Kalau Nggak Ada Bapak Ibu Mungkin Mereka Tidak Mengerjai Yang Ketiga Ilusi Bahwa Orang Bebas Memilih Hal Memaksa Karena Kita Guru Serio Kita Boleh Guru Tidak Bisa Seperti Itu Ternyata Oke Bagaimana Seorang Bisa Berubah Dari Para Timur Seleswan Jadi Awalnya Seleswan Ini Kasih Terkait Dengan Kita Mencoba Mengontrol Seleswan Ternyata Ada Respon Kepada Pendekatan Dan Teori Kontrol Nah Step Beri Menyamakan Bila Kita Ingin Membuat Maju Berlahan Sedikit Sikap Atau Perlaku Anda Jadi Kalau Kita Ingin Memajukan Berlahan Itu Sikap Kita Jadi Tapi Kalau Kita Ingin Memperbaiki Cara-cara Utama Apakah Kita Harus Membah Kereng Kacuan Atau Mense Kita Kita Harus Berpikir Lebih Buas Lagi Supaya Apa Kita Bisa Tercapai Kujuan Nah Ketika Kita Berbicara Stimulus Respon Kita Mencoba Memah Orang Agar Pertandangan Sama Dengan Kita Jadi Ini Yang Baik Menurut Saya Tapi Ternyata Kalau Teori Kita Berusaha Memahami Pandangan Lain Tentang Dunia Jadi Lebih Buas Lagi Tersebut Perlaku Buruk Yang Dilihat Sebagai Suatu Kesalahan Jadi Kalau Misalnya Itu Kita Berdiri Pada Stimulus Respa Perlaku Berunti Dia Sebuah Kesalahan Tapi Ternyata Tidak Semua Perlaku Itu Bapak Ditu Juga Ternyata Siswa Kenapa Mencocre Tembok Misalnya Kenapa Menulis Tangkar Misalnya Dimana Mana Ternyata Itu Bukan Sekedar Kesalahan Tetapi Apa Yang Mengantar Belakang Kenapa Dia Melakukan Itu Pasti Dia Punya Masalah Entah Di rumah Entah Di sekolah Itulah Kemudian Yang Harus Kita Cari Tahu Dan Kita Tentaskan Mungkin Kita Bisa Mengkampus Tulisan Tangkar Itu Tapi Selama Jiwanya Anak Itu Belum Hilang Menulis Tangkar Itu Tidak Dia Hilang Dan Dia Mencoba Menulis Lagi Terus Kemudian Saya Bisa Memangkuran Orang Lain Ternyata Tidak Anda Tidak Bisa Memangkuran Lain Itu Itu Ternyata Yang Terjadi Terus Kemudian Memaksa Anda Pada Saat Dujukan Datang Ternyata Tidak Yang Berarti Kolaborasi Dan Konsensus Menciptakan Pilihan Pilihan Baru Jadi Di sekolah Itu Ternyata Tidak Cukup Perat Dengan Poin Ternyata Kita Menurutkan Kolaborasi Dengan Siswa Supaya Memangkuran Bawa Inilah Nilai Kebaikan Yang Nanti Akan Kamu Bawa Sampai Kamu Nanti Kelak Diwasa Kemudian Model Berpikir Menang Kalah Ternyata Itu Model Berpikir Menang Dan Menang Jadi Tidak Menang Dan Kalah Nah Tentang Apakah Disiplin Ini Sedikit Disampaikan oleh Bapak Pendidikan Kita Di Dijar Di Wartoro Ini Kita Saja Dijar Di Wartoro Dijar Bawa 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 Di Kemajikan Disitulah Harus Ada Disiplin Yang Kuat Suduh Disiplin Itu Bersifat Self Disiplin Yaitu Kita Sendiri Yang Memajikan Kita Dengan Sekeras Kerasnya Artinya Motivasi Dari Dalam Seperti Kalau Kita Sedang Berkuasa Kalau Kita Tidak Punya Motivasi Gitu Ya Kalau Kita Tidak Punya Niat Maka Ada air Kita Minum Gitu Ya Tetapi Kalau Kita Punya Integritas Kita Punya Motivasi Di Ruahnya Tidak Ada Orang Satupun Gitu Ya Bahkan Kalau Kita Minum Gak Ada Yang Bawa Tapi Kita Punya Niat Kita Punya Integritas Kita Punya Motivasi Diri Ini Soalnya Air Itu Tidak Ditan Kita Punya Kihak Kihak Baik Tentang Pertian Disiplin Ini Seminta Saja Tapi Kemudian Yang Saya Ambil Yang Terakhir Seorang Yang Milih Disiplin Diri Berarti Mereka Bisa Bertahun Jawab Tentang Apa Yang Dilakukan Karena Mereka Mengasarkan Tindakan Mereka Pada Nilai Nilai Kebajikan Universal Ya Baik Nilai Nilai Kebajikan Sifat Sifat Positif Manusia Yang Arumah Tujuan Kuliah Yang Dicapai Setiap Nidak Nilai Nilai Tersebut Bersifat Universal Dan Suku Bangsa Noveth Latar Belakang Setiap Berlaku Berbuat Satu Kejuan Nah Bapak Ibu Nilai Nilai Kebajikan Atau Oleh Organisasi Ini Institusi Sepertinya Sudah Sering Kita Dengar Salah Satunya Tentang Profil Pelajar Pancasila Profil Pelajar Pancasila Ini Tentu Saja Bukan Hanya Sekandar Sembunyak Bukan Sekedar Tanggung jawab Oleh Guru P5 Tetapi Ini Juga Tanggung jawab Kita Semua Sebagai Seorang Guru Bagaimana Kemudian Kita Menciptakan Apa Istilahnya Sifat Sifat LN LN Profil Pelajar Terhadap Siswanya Terhadap Terus Contoh Lain Ada IBO Primary Use Program Tentang Toleransi Nolerasa Hormat Ibegiritas Nah Itu Contoh Contoh Nilai Bajik Dan Setiap Tempat Setiap Organisasi Biasa Memilih Terus Kemudian Ada Sembilan Pilar Karakter Indonesia Terus Ada Hormat Dan Satu Gotok Roy Dan Sebagainya Inilah Bila 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 Tentang Profil Ajar Berkasilah Karena Kita Menggunakan Kurikulum 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 Merdeka Bukan PK Jadi Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Tentang Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Nah Bapak Ibu Tujuan Kita Menganakan Karakter Itu Adalah Bagaimana Kita Mencapai Profil Pelajar Pancasila Itu ya Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Berupakan Pembelajaran Yang Dirancat Berdasarkan Pembelajaran Berdiferensiasi Yang Kata Kujinya Berdiferensiasi Sehingga Anak Peserta Belajar Sesuai Kebutuhannya Berdasarkan Tahap Perkembangan Sesuai Teori Psikologi Modern Untuk Memujudkan Profil Pelajar Pancasila Bapak Ibu Tadi Saya Menyampaikan Bahwa Kata Kujinya Berdiferensiasi Berdiferensiasi Itu bisa Dikatakan Berbeda Berbeda Karakter Tadi Kalau Kita Sampaikan Di awal Tadi Kodrat Zaman Kodrat Alam Jadi Rupanya Siswanya Memiliki Karakter Masih-Masih Sendiri-Siri Beda-Beda Jangankan Siswanya Kita Sendiripun Sifatnya Beda Sama Dengan Orang Lain Wajar Kita Tidak Ada Sama Sama Orang Lain Artinya Kita Berbeda Beda Nah Bagaimana Bagaimana Kemudian Kita Merancang Pembelajaran Sesuai Bagi Kebutuhan Mana Saya Betul Nasihat Pak Susilo Jadi Kalau Siswa Elektronika Sudah Beritahu Cara Menghitung Transistor Tidak Bisa Diajari Cara Baca Silo Tidak Bisa Udah Minimal Dia Bisa Membaca Spesifikasi TV Nanti Telak Dewasa Dia Lulus Jaga Toko Dia Bisa Menjelaskan TV Mana Yang Baik Sesuai Kapasitas Dan Kemampuan Dari Konsumen Cukup Itu Saja Artinya Kita Tidak Bisa Untuk Lebih Terhadap Siswa Dipukul Sapa Wah Kamu Misalkan Harus Bisa C-C Semua Terlihat Betul Suatu Karena Semua Orang Akan Bekerja Di Sana Atau Semua Akan Ber Ada Bidang Itu Ya Selanjutnya Tentang Projek Projek Majap Pertasilah Mungkin Saya Bacakan Aja Tentang Beriman Pertapa Pada Tuhan Yang Masa Itu Sudah Pasti Ya Artinya Kita Berusaha Untuk Kemudian Mengenangkan Nilai Nilai Terhadap Siswa Kita Ya Nah Kata Kucinya Adalah Akhlak Beragama Akhlak Pribadi Akhlak Pada Manusia Akhlak Pada Alam Dan Akhlak Pada Berdegara Intinya Bagaimana Menantangkan Nilai Kebaikan Nilai Nilai Tuhan Terhadap Siswa Kita Kita Mencoba Meningatkan Sehat Kita Misalnya Pagi Kalau Di 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 Tav Kebetulan Kami Dekat Dengan Aturan Terus Kita Maji Dulu Setelah Kita Pentingnya Mengingatkan Terus Kemudian Berkiraan Kebedakan Global Elemen Dekat Kecuali Kebedakan Global Mengenal Dan Mengerti Budaya Kemampuan Komunikasi Inter Interkultural Dalam Berinteraksi Intinya Kita Bagaimana Bahwa Manusia Itu Berbeda Tetapi Kita Sebenarnya Di mata Tuhan Itu Sama Berbotol Koryang Mandiri Berara Kritis Terus Kreatif Saya Bapak Ibu Sudah Fakuliar Dan Biasanya Menuliskan Di Apa Di Apa Di Kalau Perangkat Pendajaran Yang Modul Sebagian Modul Ajar Sekarang Nah Ini Mahfad Budaya Kalau Lingungan Positif Budaya Positif Pertama Standar Nasional Pendidikan Lingungan Yang Bersifat Sangat Positif Sangat Diberlukan Agar Pembelajaran Yang terjadi Adalah Pembelajaran Yang Berpihar Paham Murid Artinya Sesuai Kebutuhan Murid Yang Tertua Pada Standar Nasional Pendidikan Indonesia Pasal 2012 Yaitu Perasaan Pembelajaran Sebagian Yang dimasuk Dalam Pasal 10 Yaitu Disenggarakannya Dalam Suara Pembelajaran Interaktif Inspiratif Menyenangkan Menentang Sehingga Salam Dari Guru Pengerak Itu adalah Salam Dan Bahagia Itu jawabannya Salam Jadi ada Salam Supaya Apa? Supaya Anak itu Tujuan Membelajar Selamat Selamat Dan Sejahtera Jadi Ada Sejahtera Jadi Kalau Belajar Jangan Sampai Tersiksa Terus Kemudian Yang Memberikan Uang Yang Cukup Bagi Prakasa Kreatifitas Pemandirian Sesuai Bahkan Ingat Dan Perkembangan Fisik Serta Pesikologis Dari Siswa Nah Budaya Positif Atau Eros Keputus Sekolah Kita Ambil Contoh Perbandingan Dengan Hidup Tubuh Tubuhan Sok Orang Petani Itu Yang Anak Padi Misalnya Hanya Bisa Menuntun Padi Tentu Tubuh Dia Itu Hanya Bisa Memperbaiki Kondisi Tatanya Memelihara Tanaman Padinya Memberikan Jamur Yang Mengganggu Hidup Tanaman Padi Dan Lainnya Artinya Bapak Ibu Kalau Tanaman Itu Kita Pengen Tubuh Dengan Baik Misalnya Kita Contoh Di rumah Saya Pohon Alpukat Alhamdulillah Satu Isi Itu Hampir Satu Kilo Untuk Dalam Menciptakan Itu Kita Ternyata Apa Yang Yang Ternyata Kita Ambil Benar Nunya Kita Pukuh Pohonnya Kita Berikan Pukuhnya Supaya Apa Supaya Tujuannya Sesuai Dengan Harapan Begitu Pula Dengan Siswa Tadi Kalau Pengen Siswanya Itu Disiplin Pengen Siswanya Bahagia Pengen Siswanya Bitar Lingkungan Yang Kita Ciptakan Kita Bisa 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 Tapi Dengan Diciptakan Lingkungan Pelajaran Menyenangkan Yang Kemudian Kita Kondisikan Pelajaran Itu Supaya Tujuan Dari Pelajaran Kita Tercapai Disiplin Positif Murid Yang Memiliki Disiplin Positif Akan Memiliki Motivasi Internal Sekali Lagi Motivasi Internal Itu Yang Penting Bapak Ibu Yang Bidik Dalam Memasih Diri Kita Untuk Lakukan Tindakan Tindakan Dengan Nilai Nilai Dibijaga Bidik 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 Tadi Sudah Kita Sampaikan Tentang Profil Pelajaran Pas Tersila Sebagai Pendidik Tugas Membindik Murid Untuk Memiliki Disiplin Diri Yang Berasal Dari Dirinya Sendiri Murid Melakukan Disiplin Positif Tidak Terlepas Dari Motivasi Yang Ini Dicapai Oleh Murid Itu Sediri Terdapat Tiga Motivasi Murid Melakukan Disiplin Positif Itu Ya Jadi Pertama Menurut Dian E Gosen Dalam Bungunya Res Trans Instrupsi Apa Bungu Restructuring Terima kasih Buridan Burbese Inggris Sebut Disiplin Pertama Itu Mengindaki Ketidaknyamanan Atau Hukuman Itu Tahap Paling Rendah Jadi Kalau Misalnya Paling Dampak Di Sekolah Kita Itu Kalau Kita Merepok Poin 50 Misalnya Kita Berat Poin 90 Nah Itu Tahap Paling Rendah Artinya Dia Melakukan Disiplin Positif Itu Bukan Berdasar Dari Motivasi Dinian Tapi Berdasar Nih lho Kalau Kamu Nanti Saya Tidak Masuk Pelajarannya Dui Ini Karena Nanti Transform Saya Di Apa Misalnya Masih Ke Situ Menyudah Tidak Nyaman Tidak 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 Tahap Yang Kedua Yang Lebih Baik Itu Mendapatkan Imbalak Atau Penghargaan Dari Orang Lain Jadi Berharap Nanti Kalau Saya Datang Kepang Waktu Biasanya Ibu Itu Kesimpulian Lebih Atau Saya Dikuji Cantik Atau Apa Jadi Berharap Imbalak Yang Ketiga Yang Pandai Itu Menjadi Orang Yang Merekainkan Dan Memadai Diri 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 Dengan Nilai Yang Mereka Percayain Jadi Mereka Percayain Terhadap Bahwa Kalau Saya Belajar Disibir Saya Berangkat Tepat Waktu Nanti Saya Kelak Ketika Saya Bekerja Pasti Saya Tidak Bukan Kesusahan Karena Saya Sudah Terbiasa Ketika Saya Belajar Saya Yakin Bahwa Nanti Ketika Saya Bekerja Saya Membutuhkan Ini Untuk Saya Test Jadi Kemauan Itu Dibur Dari Diri Sendiri Makanya Saya Salup Ketika Ada Siswa Yang Sudah Harusnya Pulang Sekolah Masih Belajar Selamat Juli Biasanya Ada Beberapa Siswa Yang Sudah Pulang Setusnya Atau Di Vakunya Lagi Itulah Biasa Nah Ini Yang Timbul Dari Siswa Itu Selanjutnya Hukuman Konsekuensi Dan Restribusi Hukuman Itu Tidak Terencana Tiba-tiba Kamu Terlambat Nyamu Dulu Itu Biasanya Hukuman Kamu Terlambat Taman Dulu Murid Tidak Tahu Apanya Tidak 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 Tau Tidak 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 Satu Arak Artinya Dari Guru Saja Siswanya Tidak 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 Nge-tidak Nge-tidak Dia Tidak 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 Ketika Berubah Hukuman Fisik Atau Psikis Tidak Tidak Suruh Nyampu Suruh Atau Ketika Jodoh Guru Selanjutnya Yang kedua Yaitu Konsekuensi Terencana Disepakati Sesuai Ketulaturan Murid Dibuat Tidak Nyaman Sikap Guru Selalu Komunikan Murid Sudah Jelas Ketulat Kemarin Kita Sudah Sepakati Kalau Misalnya Kita Kelambat Gak Usah Masuk Sudah Terencana Akhirnya Siswa Terencana Ini di tengah-tengah Ya ada banyak Karena diperlukan Tetapi Ternyata Ada yang lebih baik Yaitu Restitusi Apa itu Restitusi Itu Proses Kencekatan Kondisi Bagi Mereka Untuk Perbaiki Diri Terhadap Kesalahannya Jadi Setiap Apa Yang Dilakukan Misalnya Kita Terlambat Itu Kesalahan Maka Dia Diberi Kesempatan Bagaimana Dia Bisa Untuk Tidak Terlambat Lagi Artinya Ada Kesempatan Berubah Dan Karena Kita Sebagai Seorang Buri Itu Bukan Sekitar Bukur Tapi Sebagai Seorang Yang Menciptakan Kondisi Agar Dia Bisa Kembali Kesahannya Atau Berbuat Lebih Baik Dari Sekarang Kalau Masih Sama Saja Ya Kita Berhasil Nah Proses Mengajarkan Kurek Untuk Mencari Solusi Dirinya Segeri Jadi Ketika Dia Terlambat Solusinya Apa Sih Kalau Biar Dia Terlambat Lagi Selain Kita Motivasi Nah Bapak Ibu Sebagai Ibu Ternyata Kita Mempunyai Lima Posisi Kontrol Jadi Nanti Kita Tidak Usah Mencet Orang Lain Tidak Usah Mencet Orang Lain Sesama Bulu Tetapi Apa Yang Terjadi Selama Ini Kita Di Posisi Mana Masih Dari Lima Leveling Pertama Yaitu Penghukum Penghukum Kedua Awal Rasah Bersalah Kemudian Sebagai Teman Kita Sebagai Guru Bisa Menjadi Soal Teman Ketiga Pemantau Dan Keempat Manager Mari kita Lihat Video Jadi Kejadian Kasus Yang Ditampilkan Itu Kejadian Sama Yaitu Siswa Kelambat Tapi Seperti Guru Kita Bisa Melakukan Lima Fungsi Lima Kita Pada Fungsi Mana Ketika Kita Menghadapi Sesu Yang Telah Mari Kita Lihat Videonya Terima Nalan Sini Kamu Selalu Terlambat Kamu Pasti terlambat Maaf Bu Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak Saya Dasar pemalas Gak kapok-kapok sih kamu Sudah berapa kali terlambat? Sana Kamu keliling lapangan basket Dua kali Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu keliling lapangan basket Berani-beraninya jawab Sudah terlambat Masih berani jawab pula Sekarang Keliling lapangan basket Lima kali sekalian Biar kapok Cepat Pergi sana ke lapangan basket Nah Baik Bapak Ibu Itu tadi kalau kita pada posisi penghubung Gitu ya Hasilnya Semungkinan murid akan marah Jadi dia Oh iya betul ya Terima kasih Saking semangatnya Benih Jadi ketika kita Pada posisi penghubung Kemungkinan murid akan marah Dendam Atau bersifat agresif Itu ya Bisa jadi Sesudah kembali Duduk murid tersebut akan mencorek-corek bukunya Atau pijat Tulis Jadi rupanya Pastilah kesel Dia sudah salah Terus kemudian kita bersalahkan Itu Ya sifat harusnya hilang Kita sendiri Kalau kita melakukan kesalahan Kita dibaring Pasti rasanya Kesel Biduran Semua orang Pasti tidak mau Dipersalahkan Dengan Dengan Kelakuan salahnya Pasti tidak nyaman Kita terlambat Dimarahi Bersih Belikah ini Pasti dipelambat terus Pasti kita juga tidak nyaman Iya Atau misalnya Siapapun Kita pasti tidak Yang kedua Bapak ibu Ini Posisi Pembuah rasa bersalah Kejadiannya sama Naren Selamat pagi ibu Naren Naren Kamu kenapa Terlambat lagi Nak Ya Tuhan Naren Kamu senang Bikin ibu susah Kalau kamu Terlambat lagi Nanti ibu Yang ditegur Bapak kepala sekolah Nak Disangka ibu Tidak bisa meminak Kamu Duh Gimana ini Maaf Duh Gusti Naren Naren Kamu suka Yang boleh ibu Ditegur Bapak kepala sekolah Terus Sekarang ibu Harus tulis Apa yang Ibu absen Ini kamu Sudah sering Terlambat loh Ibu harus Apa Coba Maaf 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 Sekali Ya sudah Lain kali Jangan bikin ibu Susah lagi Ya nak Ya Ibu tidak akan Kuat lagi Kalau kamu Begini Terus Bisa jantungan Kalau ibu Ditegur Bapak kepala sekolah Sangat cepat Kelas Maaf Ya ibu Maaf Sekali Baik Baik Bapak ibu Kalau menurut Bapak ibu Siswa tadi Nyaman Tidak Tidak Terus Kemudian Guru yang Lakukan Nyaman gak Tidak Tidak Iya Artinya Bapak ibu Ketika kita Mengambil Posisi Pembuat Perasaan Bersalah Siswa Tadi Akan Mempersalahkan Dirinya Karena Dia tidak Berhasil Membahagiakan Orang lain Jadi Dia merasa Gagal Waduh Ibu Paling Kelas Dipanggil Kepala Sekolah Jadi Rupanya Pada posisi Ini Masuk Identitas Gagal Dalam Proses Pembelajaran Seperti Yang pertama Yaitu Pembuk Itu Termasuk Identitas Gagal Terus Kemudian Membuat Pasah Bersalah Ternyata Itu Masih Dianggap Identitas Gagal Jadi Kita Belum Berhasil Karena Indikasi Keberhasilan Identitas Gagal Atau Itu Adalah Belum Munculnya Motivasi Intrisik Dari Siswa Jadi Siswa Masih Kalau Yang Hukum Tadi Dia Lakukan Konsum Hukum Belum Dia Lakukan Hukum Bukan Dari Keinginan Terus Siapkan Membuat Berasa 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 Saja Tidak Kemudian Dia Merasa Bagaimana Ingin Memperbaiki Kesalahannya Kalaupun Dia Membuat Kebaikan Karena Saya Tidak Tau Nanti Ibu Walik Masih Dipanggil Jadi Dia Melakukannya Karena Orang Lain Ya Sepertinya Sudah Mulai Gantung Kita Anggul Jadi Gini Kalau Saya Katakan Selamat Pagi Itu Tepuk Tiga Kali Selamat Pagi Tepuk Tiga Kali Kita Coba Selamat Pagi Oke Kalau Selamat Siap Tepuknya Karena Sudah Siap Kita Laper Dua Kali Selamat Siap Kalau Selamat Sore Tepuknya Satu Kali Aja Selamat 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 Sore Kalau Selamat Malam Itu Mau Tepuk Tapi Tidak Jadi Lewat Tidak 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 Kita Coba Ngekompangan Kita Yang Salah Nanti Coba Hukuman Tidak Hukuman Nyakin Satu Album Selamat Pagi Selamat Sore Selamat Kali Selamat Siap Selamat 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 Terima kasih Kita Tidak Tepuk tangan Untuk kita Semua Baik Kita Bapak Ibu Ketika Pasangan Pembelajaran Gak Besalannya Kita Mengisipkan S-Bee Komen S-Bee Banyak Di Youtube Tinggal Mencari S-Bee Maka Ada Guru Yang Subscriber Itu Banyak Karena Dia Sering Membuat S-Bee Di Kelas Dan Dikomentasikan Ya Setidak Kita Merasa Senang Tiba-tiba Disering Hal Yang Enak Baik Selanjutnya Adalah Posisi Teman Kita Lihat Bapak Ibu Nak 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 Wah Sudah jatuh apa ini nak Terlambat lagi ya sayang Ya Bu Abis Ibu saya Memang bangetkan saya Bu Eh kamu malah menyalahkan ibu Kamu Kamu bukan anak yang larinya paling tinggal Tidak 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 Iya Bu Saya memang Terlambat banget tadi Jadi Balaupun saya lari kencang Tetap Tidak 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 Sudah sana Nanti Lain kali Larinya Lebih kenceng lagi ya Biar Tidak Terlambat lagi Bikin Senang Ibu Demi Ibu Bisa Kan Bisa Bu Ya Sudah sana Masuk Rola Situ Ibu Beresin Urusan Abis Kamu Kamu Ini Ada-ada Saja Dan Bapak ibu Ada yang merasa Menjadi Seperti Ada Gak Gini juga ya Ya Tapi Saya melihat Ada ya Sebelum Maksudnya Itu Rekan kita Ya memang Bisa Dekat Tuan Sama Siswa Kalau Saya Terserah Tidak Tau Sampai Seperti Itu Sampai Disayang Siswa Kok Kain Itu Jauh Tapi Ini Sudah Mulai Menjadi Identitas Berhasil Bapak ibu Karena Apak ibu Sudah ada Motivasi Intensif Walaupun Dia Masih ada Stimulus Dari Orang Yang Dia Dari Di Di Anggap Istilahnya Bisa Memanggung Dirinya Tetapi Bapak ibu Ada Hal Yang Kurang Baik Dengan Ketika Kita Mengambil Posisi Sebagai Teman Apa ibu Siswa Itu Hanya Murut Dengan Guru Itu Saja Dia Tidak Mau Melakukan Hal Yang Sama Ketika Guru Lain Yang Menyuruh Dikatakan Sama Saya Bersihkan Karena Ketika Gurunya Sebagai Teman Lagi Disayang Bermatah Yuk Bersih 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 Jadi Begitu Guru Yang Lain Datang Situ Nah Bersihkan Mungkin Jurnya Sampai Sepuluh Kali Berulah Bila Sana Nah Artinya Posisi Kata Sebagai Teman Ini Sudah Belen Baik Tapi Ternyata Tidak Cukup Bapak Ibu Karena Motivasi Internal Itu Belum Muncul Di dalam Hati Siswa Tersebut Ya Yang Selanjutnya Bapak Ibu Posisi Pemantor Atau Monitor Nah Nareng Apa Peraturan Sekolah Kita Tentang Jam Berapa Kita Harus Masuk Sekolah Nah Kita Harus Di sekolah Jam 7 Ia Betul Sekarang Sudah Jam 7 20 Nareng Sudah Tahu Konsekuensinya Jika Terlambat Hadir Pak Anggu Saya Harus Tinggal Koas Pas Jawa Biciraka Selama 20 Menit Ya Benar Konsekuensinya Demikian Jadi Nanti Jam 9 30 Pas Istirahat Kamu Harus Tinggal Di Kelas Kerjakan Tugas Tambahan Untuk Keketinggalan Kamu Ya Baik Bu Eh Bapak Bu Dari Posisi Pematol Apakah Ada Espresi Marah Dari Gun Dunia Tidak Tidak Jadi Tidak Ada Tetapi Apakah Siswa Tadi Nyaman Nyaman Tidak Siswa Tidak Yudah Ya Belum Nyaman Rupanya Siswa Tadi Ketika Dibujukan Peraturan Peraturan Oh Kamu Misalnya Kelambang Memang Gak Dibarain Jadi Kita Seolah Seperti Hakim Yang Menghabimi Seorang Terbebar Tinggal Dibacakan Kayak-kayaknya Atau Pasal-pasalnya Kamu Kelambang Buatnya Sekian Ya Kalau Pak Diti Tidak Marah Pak Diti Hanya Masalahkan Peraturan Saja Di Kau Kamu 90 Memang Bener Tapi Ternyata Siswa Itu Tidak Nyaman Aduh Saya Ketor Point Kan Itu Jadi Kerasa Kan Nah Ini Rupanya Pemanah Ini Yang Maksimal Bapak Ibu Nah Ini Ada Satu Lagi Bapak Ibu Videonya Kita Lihat Naren Selamat Pagi Bu Selamat Pagi Naren Maaf Bu Saya Terlambat Iya Sekolah Masuknya Jam Tujuh Sekarang Sudah Jam Tujuh Dua Jadi Sekarang Bagaimana Naren Maaf Bu Saya Lepas Dalam Saya Semalam Baiklah Menurut Kamu Keyakinan Sekolah Yang Mana Yang Perlu Kamu Tingkatkan Menghargai Diri Sendiri Dan Orang Lain Mungkin Bu Setuju Jadi Apakah Naren Meyakini Prinsip Saling Menghormati Tersebut Iya Bu Saya Meyakin Apakah Naren Bersedia Memperbaiki Masalah Keterlambatan Ini Bersedia Bu Bagaimana Kamu Akan Perbaiki Masalah Keterlambatan Ini Saya Akan Coba Untuk Tidak Lupa Menyedal Alam Saya Bu Baik Kalau Naren Bu Menyedal Alam Di rumah Ada Orang Yang Kira Kira Bisa Bantu Mengingatkan Tidak Ada Bu Kata Saya Kak Ema Ada Selain Kak Ema Selain Kak Ema Ada Ibu Selain Naren Naren Pak Ema Tidak Kira 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 Satu Malam Kapan Naren Setelah Pulau Sekolah Akan Saya Lakukan Baik Jadi Naren Seter Alarm Bangun Besok Pagi Dan Akan Diengatkan Kakan Ibu Dan Naren Ada Lagi Yang Perlu Dilakukan Naren Agar Tidak Terlambat Tidak ada Bu Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar Baik Bu, terima kasih Baik, Bapak-Ibu Itu tadi video Tentang posisi kontrol kita Sebagai seorang guru Yang menjadi seorang Manager Ada yang mau berpendapat Tentang Hal ini Yang membedakan apa dengan yang pertama Dua dari lima posisi kontrol tadi Yang sangat membedakan dari Perlakuan Kita berhadap siswa Budian dan pendapat Yang membedakan Khas, Bapak, dari video Satu sampai lima tadi Membeli alasan Baik 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 Terima kasih Bapak Gozi Artinya siswa tadi diberi kesempatan Kenapa kemudian dia melakukan kesalahan itu Dan diberikan kesempatan Untuk memperberi Betul Terima kasih Bapak Gozi Jadi Pada posisi manager Kita tidak semata-mata sebagai seorang penghukum Kita tidak semata-mata sebagai seorang pemantau Tetapi kita menjadi manager Yang kemudian Memberikan kesempatan kepada sesuatu bagaimana dia mencoba memperbaiki kesalahannya Yang penting dia tahu Bahwa terlambat itu salah gak Salah Besok lagi bagaimana gak terlambat Gitu ya Kalau kita yang mengatakan Besok pagi kamu bangun Kamu siapa mengarahin Itu belum tumbuh dari dirinya sendiri Tapi ketika kita tanya Terus bagaimana besok dia gak terlambat Maka siswa akan berpikir Oh besok saya gak mau bergadar Artinya Dia Berpikir Terus mungkin dia akan menjadi pengalaman bermakna Oh biar saya gak terlambat Kemarin saya mengambil sikap untuk Misalnya tidak bergadar Artinya siswa dilibatkan Pada proses itu Ya Nah dari 5 video tadi Tentu saja Bapak ibu punya kesimpulan Kalau menurut Bapak ibu 1 sampai 5 Yang mana? Yang kelima Betul Bapak ibu Terima kasih Sudah menyimpulkan tentang 5 video tadi Betul kita sebagai seorang manager Atau sebagai guru Memambil posisi patural sebagai seorang manager Karena Posisi manager Menurut timbulnya Motivasi Intrinsif Tadi Jadi kuncinya itu Motivasi Intrinsif Kalau tadi Di awal kita punya masalah tentang Dicoret-coretnya tembok Tulisan kakar Tulisan booster Dan sebagian tulisan ton Karena belum adanya Motivasi Intrinsif Berrestriksinya aja Dari kalau kita ketahuan Keren-keren Kita akan dihukum bisa Tapi belum timbul Motivasi Intrinsif Kalau sudah timbul Insya Allah Nggak akan ada tulisan itu lagi Amin Amin Semoga berjalan Nah Bapak ibu Untuk membukuh timah posisi kontrol tadi Diperlukan tentang keyakinan kelas Atau kesepakatan kelas Ini berbeda dengan Perakuran kelas Mungkin bunyinya sempat sama gitu ya Tetapi dalam pelaksananya Ternyata berbeda Kita lihat perbedaannya Apa? Dengan melihat keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan atau kesepakatan kelas Ternyata sekumpulan nilai-nilai Yang menjadi panduan perilaku kelas Disepakati Ketujinya disepakati Dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas Jadi berikan sepakat dulu Kayak misalnya kita alisan Kita sepakat Tanggal 5 datang Karena kebetulan Kita semua Agak lo berwaktunya Kita sepakat Beda dengan peraturan Tanggal 5 kita datang Kalau tanggal 5 sudah pasti datang Karena kebetulan kita ada Acara yang lain Atau anak-anak yang lain disini Pasti ada kondisi tidak nyaman Gitu ya Artinya Kita membutuhkan Kesepakatan Inilah pentingnya kesepakatan Dibahul di kelas kita Ternyata yang wali kelas Sebisa mungkin kita membuat Keyakinan atau kesepakatan kelas Supaya Kita juga bisa Memudahkan ketika Mengambil posisi manager tadi Kita bisa menyampaikan Karena kan punya Keyakinan kelas Keyakinan kelas mana yang kita langgar Misalnya itu disiplin Bu Karena kita kemarin sudah sepakat Bahwa kita akan disiplin Nah Dibuat oleh siswa dan guru Jadi kalau keyakinan kelas Itu dibuatnya oleh siswa dan guru Kalau peraturan kelas kan Kita terima Buku dari kesiswaan Ini Bukunya Kalau kamu melanggar Ini Apa Panismenya Dijadikan pergembangan terlaku Di dalam kelas Jadi Di kelas itu Ketika kita mempunyai keyakinan kelas Kita berusaha Untuk meninggal Kayak misalnya Saya punya adik Dia menuliskan Tentang tujuan-tujuan hidupnya itu Di tahun beribu Sekian Dia hafal berapa jurus Terus kemudian Apa Dia tuliskan disitu Dan ketika masuk kamar Kita akan terlihatkan lagi Terlihatkan lagi Dan itulah pentingnya Kita menuliskan Nilai-nilai kebaikan Berubah keyakinan kelas Tadi Di dalam kelas Gitu Nah Nanti bentuk keyakinan kelas Seperti apa Nanti akan ada contohnya Bapak Bu Keyakinan kelas Atau kesempatan kelas Itu bermilai abstrak Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret Memang Bapak Ibu Dia tidak seperti peraturan yang Di dalam buku taktif Yang poinnya sekian Tapi lebih cenderung ke Abstrak Kejujuran dengan abstrak Kalau Di dalam buku taktif Kan tidak mungkin dituliskan Tidak jujur Poinnya sekian Kan tidak Tapi katanya Dengan adanya keyakinan kelas Kita bisa menuliskan tentang kejujuran itu Bahwa Kejujuran itu perlu kita jujur kiri Di kelas itu Terus kemudian Berupa pertanyaan-pertanyaan universal Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan universal Inilah tentang kelas kejaman Ternyata seperti apa sih Terus kemudian Dibuat dalam bentuk Positif Hendaknya tidak terlalu banyak Sehingga mudah diingat Jadi simple-simple aja Terus kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan Kita teman kegiatan curah pendapat Jadi Ketika membuat itu Kita tidak sekedar menuliskan Ini kesempatan kelas di Davies 1 Kita tempel Ini bukan Tapi siswa dilibatkan Kalau perlu siswa diajak berdiskusi Menyampaikan Kenapa aku menuliskan Kesempatan kelas ini Keempat Semua warga kelas itu Terus sudah Bersedia meninjau kembalikan kelas dari waktu ke waktu Jadi kalau misalnya Sudah tercapai Ya kita boleh meninjau Seperti visi Visi dan visi itu Visi dan visi itu bukan sesuatu yang sakral Yang kemudian Tidak boleh diubah Bukan Tapi seiring berjalannya dengan waktu Itu bisa diubah Seperti sekolah kita dulu Munggul religius Sekarang Masih ada gulia ya Munggul terus kemudian Berjiwa profil Macasila Ada jiwa profil Macasila Nah Pertanyaan selanjutnya Mengapa tidak peraturan saja Mengapa kita membutuhkan Kesepakatan atau keyakinan kelas tadi Sebenarnya apa Penting sih keyakinan kelas Kan sudah ada peraturan kelas Kembali manajer Ternyata tidak Bapak Ibu Suatu karyakinan Akan lebih memotivasi secara intrinsic Ini posisi manager tadi kan Karena Dikatakan berhasil Karena munculnya Motivasi intrinsic Nah salah satu jalannya Untuk mencapai Sebagai posisi manager Adalah Dengan keyakinan kelas itu Seseorang akan lebih tergerak Dan bersemangat Untuk menjalankan keyakinannya Daripada hanya sekedar menemuti Serangkaian peraturan yang lebih beratur mereka Harus berlaku Begini-begitu Yang membuat ketika nyamanan Dan ketepaksaan Jadi kalau peraturan itu ya Ya gak nyaman gitu Tapi kalau itu sudah Tumbuh 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 dari Motivasi intrinsic Insya Allah Sudah Tidak terpaksa Dan dia akan melakukannya Tanpa ada paksa Contoh bisa ke pacaran Sudah baris Sepakai topi Kalau yang masih terpaksa Bojian Takut nanti ketika Kau gak keluar topi Misalnya Akan dihubung Tapi ketika Timbul dari Motivasi dirinya Maka Ini topi Sebuah akurat Dan pembelajaran Disiplin Jadi bagi saya Insya Allah Mereka tidak akan terpaksa Jadi itulah pentingnya Keyakinan Tanpa kesempatan Nah ini Bapak Ibu Contoh penerapan Keyakinan kelas Di TAP Bapak Ibu Ini ketika Membuat keyakinan kelas Di TAP 1 Dan TAP 2 Oke Nah Kita akan Keyakinan kelas Ya Keyakinan kelas Kebijakan Bapak Ibu Kebijakan 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 joget Codes Geosan Yang A Find Ini kita terdekat semangat bisa terdekat dari islami kembali dan sebagainya. Kemudian, setelah belajar, belajar sama, saling belajar dan meneroyok. Misalnya, contoh, mengambil perusahaan dengan usiawara. Contohnya, peningkatan ISP, memudahkan belajar semangat belajar. Ini kesempatan dan semangat kelas yang akan kita menggunakan. Menggunakan tahu yang ada kelas yang akan kita menggunakan. Contohnya, itu tidak. Nah, inilah yang akan kita menjelaskan. Jadi, kita berbicara, kita berbicara di diskusi itu. Jadi, satu kelompok mungkin terdiri dari empat orang atau berapa. Dan empat orang. Terus, kemudian, nanti, didiskusikan kira-kira. Satu setiap kelompok untuk buat, dua penyakitannya. Misalnya, kita bisa berbicara sama apa-apa. Karena kalian punya pendapat, Kenapa kita harus membuat, Kenapa kita harus membuat itu. Misalnya, kita harus jujur. Misalnya, kenapa kita harus jujur. Nanti. Nah, bagi penyakitannya. Ini pengusunan, proses pengusunan, eh, keyakinan kelas. Mereka menuliskan di stifinya. Mereka berdiskusi tentang keyakinan kelas di mana-mana. Jadi, masukkan sini. Apa mau? Kedua-keluan, kekeluan. Nah selanjutnya siswa yang dekat tiga-tiga kelasnya di dalam kertas Nah selanjutnya akan cekat dan ini tak ada pustamnya berada Mereka ingin dapat di nampinan kelas di atas di tempat Mampu dari pobongan yang tidak di atas saya Pak Kai Kai Ini para bidang yang segera Mampu dari dos balik Tapi ini kita berpengasang Dan kita maklumat bagaimana ini seperti ini Ini para bidang yang ingin menurut dan berjumpa-jumpa dapat lama adalah solidaritas dan akan diberhasilkan oleh Masri menghargai sesama orang lain walaupun berkaitan rasa atau kesukur jika kita menghargai orang orang itu akan menghargai kita sehingga kita tidak menghargai orang lain maka orang itu tidak akan menghargai kita itu saja dan terakhir dari siaga pengusian kelas baiklah Bapak Ibu itu contoh ketika saya menyusun keantinan atau kesepakatan kelas dengan siswa 10 TAPI 1 itu benar video tadi 10 TAPI 2 jadi siswa dilibatkan secara langsung ketika membuat keyakinan kelas sehingga mereka tidak sekedar harus meyakini apa yang ada di tepelan keyakinan kelas itu tetapi juga ikut tergerak karena saya juga ikut membuat keyakinan tadi saya juga menyempatkan tidak di keyakinan tadi pembelajaran yang lain adalah kita juga melatih siswa itu untuk menyampaikan pendapatnya karena untuk berbicara di depan kelas itu ternyata tidak mudah padahal suatu saat dia akan membutuhkan itu bukan jadi apa dia kepala STAP apa dimanapun insya Allah kemampuan untuk berbicara berkomunikasi itu diperlukan dan perlu dilatih nah ketika proses pembuatan kesepakatan kelas tadi ya banyak kejadian yang menarik ada yang sampai berluka yang pucam sampai gak bisa berkata sudah gak mampu sampai akhirnya dia memutuskan itu gak sebut menyampaikan apa pendapatnya di depan teman-teman dan itu yang tak mati saja memang baru pertama kali dia diberi kesempatan nah Bapak Yumi ini contoh keyakinan kelas STAP 1 dan STAP 2 ini jujur bersihkan sopan dan menghati sesama menjadi kebersihan ini oleh sekolah disiplin semangat gitu ya dan ini tidak mutlak ini tidak mutlak bisa kemudian evaluasi apakah yang kemudian yang sudah disepakati ini masih relevan dengan kondisi sekarang kemudian keyakinan TAP 2 menjadi diperkantu saling berhargai saling bantu sopan menjaga nama baik sekolah bekerja sama saling menolong dan bersemangat nah seperti ketika kita terjadi kasus misalnya awuran dan sebagainya ketika kita punya keyakinan kelas atau bisa menjaga nama baik sekolah kita bisa mevalidasi kesalahan dan itu nah apakah itu sesuai keyakinan kelas yang kita semakati nah kalau dia sudah tertanam atau tidak apa karena saya tidak bisa membawa atau menjaga nama baik sekolah nah itulah contoh keyakinan kelas yang diterapkan di 10 sampai 1 dan 10 sampai 2 nah Bapak Ibu selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia kita bagi manusia ternyata mempunyai kebutuhan kebutuhan dasar disini dirangkung menjadi 5 yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup semua orang baik kita sebagai orang tua sebagai seorang guru ataupun juga siswa pasti mereka mempunyai kebutuhan bertahan hidup buktinya salah satunya kalau istirahat anaknya sederhana berkibik-kabih dia mah penghidup masa dia punya cek makan siswanya tidak bisa artinya siswa juga harus terpenuhi dari kebutuhan dasar bertahan hidup kalau masalah itu tidak selesai di rumahnya maka terbawa juga ke sekolah jadi di rumah di sekolah yang kanya kenapa kamu belum sarapan belum sarapan itu kan banyak apa dia lupakan sarapan apa di rumah memang ada apa sarapan kalau masalah perut saja belum terpenuhi apalagi belajar tidak bisa cinta dan kasih sayang di rumah maupun di sekolah siswa kita atau bahkan kita itu membutuhkan cinta dan kasih sayang siapa sih yang enggak maupun di sayang siapa sih yang enggak mau dicintai artinya sesama teman sesama guru guru kepada siswa siswa baru guru kita membutuhkan cinta dan kasih sayang buktinya kita membutuhkan orang lain karena kita adalah manusia yang mempunyai jindan sosial kebebasan setiap orang punya kebebasan tapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya kita punya norma agama kita punya norma sosial kita punya peraturan sekolah dan tentu saja dari situ kita masih kebebasan kita enggak bisa apa semuanya dilakukan tersenangan jadi senang kalau misalnya bapak ibu memilih jadi guru saya itu ya pasti senang nah kalau enggak senang ya bapak ibu akan rasa tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh bapak ibu ngajar setiap hari itu merasa tersiksa maka ketika bapak ibu ingin apa terbunyi apa dasar kebutuhan dasarnya yaitu ya kita harus melakukannya dengan senang senang ini bisa dibentuk bapak ibu artinya keputusan senang atau tiba itu apa kepada kita ya terus kemudian kekuasaan atau power jadi setiap orang pasti mempunyai apa kebetulan dasar untuk mempunyai kekuasaan atau power jadi setiap kita pasti punya wilayah-wilayah yang kemudian ini hak saya kemudian untuk dapat saya langkah ini tidak boleh digangun tapi kita harus melihat hak orang-orang ya nah bapak ibu bapak ibu ini penjelasan secara lebih utuh tentang kebutuhan dasar manusia untuk kebutuhan dasar hidup kesehatan rumah dan makan tadi ya sudah pasti kesempatan kasih sayang hubungan koneksi sosial perasaan diterima diberikan di hari-hari diberhatikan kesebutuhan pemasan yaitu harga diri pemimpin 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 didengar dan berhormati siapa sih yang gak mau didengar ketika kita bicara kalau kita dengerin orang yang banyak bicara terus kemudian hari ini saya berbicara makanya saya memberikan hak untuk berbicara kita akan berbicara orang yang omong terus dia gak mau diri kita pasti kita males jadi intinya kita penyangkat pemasan atau kita ingin didikan juga ya kan kita berpendapat pasti makanya untuk bisa diterima di orang lain satu kuncinya yaitu kita belajar dengarkan makanya kalau ada ibu tua yang melakukan cerita itu sebenarnya ibu itu gak butuh solusi tidak butuh solusi didingan saja cukup didingan saja cukup makanya kalau ada teman yang lagi sakit hati ternyata dia gak butuh apa-apa dia butuh sama saja dia meluangkan emosinya meluangkan emosinya lagi sendiri ini gak butuh solusi sudah selesai sudah masih yang tadi dibutuhkan artinya rupanya kebutuhan dasar kekuasaan itu dibeluh ketika kebebasan mandiri memilih pilihan mencoba hal baru mampu menjadikan diri sendiri sama ketika kita sudah bersorang dari kita punya kebebasan untuk membangkan diri kita begitu pula juga siswa kalau bisa mungkin kesenangan umuris tertawa bermain beragia jadi sebisa mungkin ketika kita pembelajaran bersifat umuris umuris langsung tertawa sampai akhir ada permainan dan juga kalau bisa itu membuat beragia jadi pembelajaran itu akan berasa berkata Bapak Ibu selanjutnya tentang restitusi nah ini tadi di awal saya menyampaikan tentang bagaimana kita menghadapi siswa bagaimana kita memperlakukan siswa ketika dia mempunyai masalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbagi kesalahan mereka makanya tadi video tadi menggabarkan tentang posisi bagi manager dan disini terdiri restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat jadi restitusi itu bukan sekedar menghukum tapi bagaimana kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya bagaimana menciptakan yang bisa sebaik juga menggabarkan proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka mengingat atau menjadi apa tujuan nilainya dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang orang selanjutnya restitusi dijabarkan atau dijawatkan dengan tiga apa yang namanya tiga tahap Bapak Ibu pertama yaitu validitas tindakan menstabilkan identitas jadi pertama mestabilkan identitas jadi setiap orang pasti pernah mempunyai kesalahan saya katanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu misalnya terlambat pak mau maaf saya terlambat ya enggak apa artinya dia di stabilkan dulu kalau orang emosi sebenarnya yang dibutuhkan meredahkan emosi yang kedua adalah validitas tindakan yang salah nanti juga ada video contohnya Bapak Ibu apakah ada cara yang lebih baik dan efektif mendapatkan apa yang membutuhkan kamu tentunya alasan mengapa melakukan itu terus kemudian ketiga menanyakan tentang keyakinan klaster ini sudah ditambung baiklah ini videonya menanyakan siang siang pak sudah lama gak ketemu cara kenapa adin ada disini kesel pak kesel banget masa aku dikatain konfit kenapa ya aku marah aku balik ngatain ekel di depan kelas kesel banget oh begitu ya pasti kamu marah dan kesat bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu bapak seperti itu kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa ya saya langsung ngatain ekel pak kesel banget saya bentuk-bentuk dia depan teman lain oh begitu pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu iyalah masa saya diam salah aja pak ya saya bela dirilah masa saya ditunjukkan fitnah ya wajarlah mempertahankan harganin itu sesuatu yang penting buat kamu untung kamu tidak bertiga lebih gagal lagi hanya mendetak-dentak iya pak untung saya masih bersabar dan hanya mendetak saja sudah gemes palehol saya pasti bela dirilah ya pasti ya tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan iya pak nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak eka di kelas tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak enggak lah pak capek pak jadi kemarah jadi keyakinan atau prinsip mana yang konfes sesuai dengan keyakinan kamu ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain mungkin saat itu saya menjadi emosi jadi tidak menunjukkan sikap itu kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu yakin pak iya setuju kita harus saling menghargai namun ada juga keyakinan yang kita setakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri saya bisa jadi lebih bersabar mengambil waktu jendam untuk berpikir mau apa selanjutnya kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak bersedia pak kalau kamu memperbaiki masalah ini kamu akan menjadi orang seperti apa saya akan menjadi orang yang tentang sedia wapal ya pak dan senantiasa proaktif iya menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti ibu ya nyamanlah bangga bisa kesabar dan sehari baiklah kalau begitu yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini kita kita mengatakan sekitiga restitusi biasa tidak langsung kita sudah melaksanakan hal tersebut saya yakin sebagai seorang bapak ibu guru cuman karena tidak tahu bahwa itu sekitiga restitusi tapi di antara tiga tahap itu pasti kita sudah melaksanakannya karena kita sedikit banyak pasti akan bertemu dengan siswa yang memiliki kondisi misalnya melakukan kesalahan dan sebagainya ketika kita berada di kelas setidaknya contoh misalnya ketika kita masyarakat validitas tidak akan yang salah kita tanya dari mana ketika ketika tipe dan sebagainya setidak langsung kita sudah melaksanakannya nah bapak ibu ini contoh penerapan sekitar bukan contoh ini hasil penerapan sekitiga restitusi di kelas nah kebetulan siswa ini siswa kewarnaan bu india itu gempar jadi di gempar ini kebetulan awal-awal semester itu ketatat akan pangkuran yang ada di konsek natal itu nah sebetulnya kebetulan ada tugas modul 1 dan 4 yang tentang penerapan sekitiga restitusi jadi ini kisah nyata sebenarnya kisah nyata yang kemudian kebetulan aja menjadi tugas selamat menikmati keutulan aja kemudian 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 dekat kemudian 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 Saya mau ngobrol sama kamu. Masuk dulu. Ada yang kaca timbar? Kayak dulu ini. Ada ya? Apa yang disini tersesatnya 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 Orang bisa tetap lagi Konsep Jari-jaranya 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 Banyaknya jari-jaranya Terus 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 Semuanya Semuanya Terus Dia-jaranya Semuanya Atau Mekre Mekre Senang 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 Aku kan lebih gila, lebih senang, lebih jalan-jalan, terus kenapa memakai penanggungan itu? Ini karena penanggungan yang cukup memakai penanggungan itu cukup. Jadinya cukup memikirkan. Ini akan cukup baik, gemar. Sekarang kita lihat ini akan berlaki dulu kepada sekolah. Ya, bagus sekali seperti itu. Kalau begitu, kalau kamu sudah sempat bahwa kemarin kamu melakukan salah, semudiga kamu juga menyatakan kalau kamu ingin yang terserah baik, yuk kita pikir tentang bagaimana cara menjaga bagaimana seperti apa. Terima kasih atas selesai bapak para saya, saya akan berjanji akan membangun jadi yang lebih baik kembang emang. Ya, bagus. Tadi kita kan praktik rekaman, kita kan rekaman tentang, itu namanya segitiga restitusi. Kalau misalnya ini terjadi beneran gitu, terus kamu melakukan kesalahan gitu, terus mungkin kan selama ini kalau kita melakukan kesalahannya dia jadi benar dimarahi ya Pak ya. Tapi kalau menurut kamu ini Pak, kan kamu sebenarnya pernah melakukan kesalahan beneran ya, bahkan yang nggak diceritakan tadi benar. Seandainya kamu dinasihatin dengan cara seperti itu, apa sih Pak perasaan kamu Pak? Jadi kamu merasa itu jauh lebih baik gitu ya. Terus kalau dari antik yang kita lakukan tadi Pak, apa sih Pak ya, pertanyaannya mungkin karena itu terjadi beneran ya. Jadi kalau misalnya kamu suruh pilih gitu, kamu ingin dinasihatin dengan cara seperti ini, atau kalau misalnya kamu suruh pilih gitu, kamu ingin dinasihatin dengan cara seperti ini. Mungkin mungkin perbedaan fisik dan mental seperti ini, kamu ingin dinasihatin dengan cara seperti ini. Sepertinya ya Pak. Bapak ya, inas bantuannya hari ini Bapak mengucapkan terima kasih, semoga dalam praktek dunia nyatanya ya, semoga kamu lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu itu tadi contoh apa ya, bukan contoh, hasil penerapan sekitiga restriusi di dalam kelas berat, kembali ini dulu siswa yang ikut terlibat laluan, saya akan membaca tergantung ya Bapak Ibu, kasusnya Bapak Ibu segerikan, jadi tergantung itu di sehuburnya siswa, salah satunya yang ikut kelas berat, dihentikan di kursi kata dan sempat ditanggung di kursi kata. Alhamdulillah, ya sebenarnya dia mungkin agak malu ya, karena sampai tertanggung dan sebagainya. Tapi sebagai seorang malik kelas, saya akan mencoba bagaimana siswa ini bisa kembali ke dalam lingkungan kelasnya, atau sebagainya bagaimana bisa diterima oleh teman-temannya. Nah ini contoh menerapan Bapak Ibu ini mengenai di sekolah Bapak Ibu. Jadi, kalau perlu ada mengaji, sepertinya ini Bapak Ibu sudah mencukau. Oke untuk teman-teman yang tidak ada di sini, kita menemukan, setelah berjumpa kita mengaji. Selamat datang, silakan, 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 silakan dan silakan. Kajian, silakan, silakan. Bismillahirrahim. Terima kasih. 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 Saya butuh sholat, saya butuh belajar, saya butuh melakukan disiplin. Nah bagaimana caranya dengan adanya restitusi tadi? Itu jalan paling halus istilahnya. Bukan berarti hukuman dan itu tidak diperlukan atau tidak bisa atau tidak restitusi adukun, tidak. Bukan itu, tapi cara terbaik untuk mencapai kesempatan bertinggi dari tadi, motivasi intrisi atau integritas yang setiap kita sebut itu kan, itu adalah dengan adanya restitusi tadi. Itu cara lain dan cara lebih manusia, apalagi kita berada-ada siswa yang berbeda-beda. Nah selamanya hukuman terus kemudian akan menimbulkan apa istilahnya, bahkan orang yang sudah tahu surga dan terangka, nyatanya tetap saja melakukan perbuatan tidak baik. Akhirnya tidak selamanya berhasil sudah berhubungan, tapi berbeda ketika dia mendapat tidayah gitu kan. Kalau mendapat tidayah, ternyata tanpa dilakukan dia mau melakukan, misalnya dia tiba-tiba jatuh, terus kemudian dia dikasih selamat. Nah, wah itu motivasi intrisi, masalah, karena saya ini berterima kasih kepada Tuhan dan saya berpercaya dengan adanya Tuhan atau punya sakit dan sebagainya. Nah, kuatan mana menjaga sholat itu tadi dengan surga terangka atau tinggal muncul dengan kesadaran diri bahwa berapa baik, saya kira atas kesadaran diri yang baik, motivasi intrisi, 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 intrisi. Itu yang bagus, terima kasih luar biasa apa yang disampaikan Pak Agus. Dan karena waktunya sudah cukup Bapak-Ibu, demikian penyampaian tentang desiminasi budaya positif di sekolah. Tentu saja apa yang saya sampaikan tadi, ada kesalahan, bahwa misalnya kesalahan ucap, apapun ada hal yang berperkenan, kami atau saya pribadi memohon maaf kepada dekat-dekat sekalian. Saya beri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!